Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Testing dulu Suara saya kedengeran gak? Apakah suara saya terdengar? Oke, sip Ini yang baru gabung ada 5 orang Ini bambah semua kah? Mari kita belajar Oke Oh, saya baru tahu kalau Cewek semua seangkatan Jadi, pertama-tama Kenalin dulu Nama saya Rifka Sururo FNIF Biasa dipanggil Rifka Mbak-mbak sekalian Bebas memanggil Miss atau Mbak Soalnya saya juga Belum terlalu tua Si muda Terus Sedikit curhat Ini pengalaman pertama saya mengajar Karena sebelumnya saya belum pernah mengajar Pernahnya cuma les privat Itu pun buat anak SD Dari mana ya? Dari mana? Asal saya kalau kampus di sini NCU Chungli Di Taoyuan Kalau tahu Kalau asal kampung Litar, Jawa Timur, kota kecil Nah, itu sekedar Sekedar perkenalan awal dari saya Lalu kita lanjut Oh ya Kebetulan Saya sudah lama banget Tidak pegang geografi Lebih tepatnya Terakhir SMA Jadi mari kita belajar bersama-sama Semoga saya masih ingat Pelajaran-pelajarannya Saya dulu SMA Ipa kok Tenang aja Dan pelajaran Malam ini Diawali gambar Monyet Eh, ini monyet apa? Kera sih? Monyet kali ya? Ada yang tahu nggak Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini kera atau monyet? Oh, kera Ya bener Kera-kera Jadi Buat pembukaan aja Kalau pernah saya baca Kalau nggak salah Kera itu Yang tangannya lebih panjang Daripada kakinya Sedangkan monyet Itu hampir sama aja Atau Kasarannya Perbedaan tangan dan kaki Nggak terlalu Jelas Terlihat Jadi kayaknya ini Monyet atau kera Saya juga belum pernah lihat langsung Si bekantan ini Jadi ini Gambar bekantan Apa itu namanya Maskotnya Si Dufan Dunia fantasi Yang ada di Jakarta itu Nah, lanjut Maaf ya Kalau banyak ngomong Lanjut Bab satu itu Tentang flora dan fauna Nanti Di bab satu Kita bakal bahas Flora dan fauna Jadi tiga bagian Yang pertama adalah Fenomena biosphere Kedua Persebaran flora dan fauna Dunia Dan yang ketiga adalah Persebaran flora dan fauna Di Indonesia Jadi pertama-tama Sebelum kita mulai Belajar kita pada malam hari ini Malilah Kita berdoa Menurut kepercayaan Dan Yakinan masing-masing Berdoa Dipersilahkan Perdoa selesai Yuk lanjut yuk Pertama Flora dan fauna Udah pada tau kan Apa bedanya Flora dan fauna Soalnya ini Kata atau kosa kata Yang amat sangat familiar Sepertinya Di telinga kita Sering disebut juga Di televisi ya Flora adalah Tanaman atau tumbuh-tumbuhan Dan fauna adalah Hewan atau binatang Sekarang Langsung aja Ini Miss Atau Mbak Rifka Udah sedikit Sedikit-sedikit highlight Atau coret-coret Buku Bukunya Yang kurang lebih Penting Untuk kita Pelajari Atau Kita Apa ya Baiknya Digarisbawahi Untuk pengetahuan Kita tentang geografi Yang pertama adalah Geosphere 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 itu apa sih Mari kita lihat Disini Sebentar Geosphere adalah Suatu fenomena Atau peristiwa yang terjadi Di permukaan bumi Dan geosphere itu Semacam lapisan Yang disini Dijelaskan ada Lima Disebutkan Bukan dijelaskan Disebutkan ada lima Yaitu Atmosphere Hidrosphere Biosphere Litosphere Dan Antroposphere Tapi Pada bab satu kali ini Kita gak bahas semuanya Kita cuma bahas Satu lapisan aja Yaitu biosphere Nah disini Dijelaskan bahwa Biosphere Adalah Lapisan yang terdiri Dari makhluk hidup Yaitu Hewan dan tumbuhan Nah Lapisan ini Sendiri itu Sebenarnya Kasarnya Ngomong Bukan kasarnya Ngomong sih Tapi simpelnya Ngomong adalah Mungkin permukaan bumi Kali ya Gampangnya Dicernasih Begitu Lalu Ngomongin flora Dan fauna Disini ada pertanyaan nih Mengapa terjadi Persebaran hewan Yang berbeda-beda Di wilayah Indonesia Faktor-faktor Apakah yang pengaruhnya Nah Kita bakal Membahas ini nanti Lalu Lanjut Eh Sorry Lanjut Ini bagian pertama Bagian A Yaitu Fenomena biosphere Yang pertama adalah Kita membahas Pengertian biosphere Tadi sudah disebutin Sekilas Biosphere Adalah Lapisan Yang Terdiri dari Terdiri dari Makhluk hidup Yaitu hewan Dan tumbuhan Apapun yang hidup Hewan Tumbuhan Mikrograntisme kecil Itu termasuk Hewan juga Terus ini Termasuk manusia Gak mungkin dong Manusia bukan Makhluk hidup Lalu Tapi Yang perlu kita tahu Tidak Semua Atau tidak Seluruh permukaan Bumi dapat menjadi Tempat hidup Bagi organisme Mengapa Lanjut Intinya Di setiap wilayah Yang memiliki Kriteria Kriteria Tertentu Yang gak sama Dengan wilayah Satu Dengan yang lain Pasti Makhluk hidupnya Jenis Makhluk hidupnya Juga macam-macam Pasti beda-beda Plus Tanamnya juga Seperti Kaktus Atau Tanaman Tanaman khusus Pasti gak bisa hidup Di daerah Yang benar-benar Dingin Atau Yang benar-benar Panas Seperti Di gurun Di salju Pasti Ada hewan-ewan Khusus Di situ Yang gak bisa hidup Sembarangan Seperti Pengwin Yang harus Dingin Lalu Ada highlight Lagi Di sini Yaitu Wilayah-wilayah Di permukaan Bumi Yang sesuai Untuk lingkungan Hidup Organisme Dikenal dengan Istilah Biosphere Ini pengertian lain Aja Buat kita Lebih memahami Apa itu Biosphere Selanjutnya Secara umum Biosphere Terdiri Atas Tiga lingkungan Utama Atau Biosycle Yaitu Biosycle Darat Biosycle Air Tawar Yang terdiri dari sungai Danau Kolam Dam Dan lain sebagainya Atau kolam Bisa jadi Dan yang terakhir adalah Biosycle Air asin Lalu Ada yang tau gak Air payau Itu masuk Biosycle Air tawar Atau Air asin Air payau Air payau Tawar Yang lain Tawar Mbak Lilis Tawar Mbak Fitri Yani Bulandari Juga Tawar Teman-teman Oh iya Selamat datang Mbak Zulaika Monggo Monggo Waalaikumsalam Warahmatullahi Brokatuh Mbak Dijawab Pertanyaan saya Air payau Itu masuk Biosycle Air tawar Atau Air asin Tau kan ya Air payau Itu apa Oke Disini ada Tinggal jawaban Air tawar Sebenarnya Kita sendiri Tidak bisa Masukin Yaitu Air tawar Atau Air asin Jadi Bagian Belum tau Air payau Itu apa Ini Dikatakan sebagai Air payau Jika Kadar garam Dalam 1 liter air Terdapat 0,5 sampai 30 gram Garamnya Jadi Ada beberapa Daerah Yang Menjadi Pusat Pertemuan Bukan pusat Pertemuan Air Dari sungai Menuju ke Laut Nah Percampurannya Itu kan Pasti Rada-rada Dibilang Asin Gak Asin Dibilang Tawar Juga Tawar Jadi Campuran Antara Air asin Dan Air Tawar Tapi Bisa Dikatakan Air payau Kalau Minimal Dalam 1 liter Air Itu Terdapat 0,5 Gram Garam Kalau Kurang dari Itu Belum Bisa Dikatakan Payau Terus Kalau Lebih Dari 30 Gram Itu Sudah Bisa Dikatakan Air Asin Jadi Itu Dia Apa Air Payau Lanjut Ini dia Ada Gambar Dari Bukunya Gambar A Bicycle Air Asin Ada Ini Anjing Laut Terus Gambar B Bicycle Air Tawar Ada Bebek Atau Semacam Belibis Pokoknya Bebek Atau Belibis Kalau Darat Pasti Sudah Tau Seputan Gurun Savana Yang Nanti Kita Bahas Singkat Di bawah Lanjut Lagi Ini Ada Salah Satu Tokoh Yang Pertama Kali Mengenakan Istilah Ekosistem Yaitu E Tansley Jujur Saya Tidak Tau E Ini Siapa Belum Saya Googling Nanti Kita Cari Tansley E Siapa Tapi Cukup Dicebut Tansley Cukup Terus Menurut Dia Ekosistem Merupakan Suatu Sistem Yang Meliputi Komponen Tumbuhan Hewan Serta Lingkungan Fisik Sebagai Tempat Hidup Nah Ini Di bawah Dijelasin Dikit Komponen Komponen Tersebut Senantiasa Berinteraksi Dan Saling Mempengaruhi Antara Satu Dan Lainnya Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Misal Fungsi Utama Tumbuhan Yaitu Sebagai Produsen Dalam Memproduksi Bahan Bahan Makanan Yang Diberlukan Bagi Kelangsungan Hidup Konsumen Hewan Dan Manusia Nah Tapi Pengecualian Untuk Manusia Hewan Juga Dikonsumsi Lanjut Nah Ini Tansley Mengumumkan Bahwa Ekosistem Meliputi Komponen-komponen Antara Lain Sebagai Berikut Ada Dua Komponen Yaitu Yang Pertama Komponen Biotik Dan Yang Kedua Komponen Abiotik Bedanya Gampang Banget Kalau Biotik Dari Kata Bio Kita Udah Tau Kan Yang Bio-bio Itu Biasanya Yang Natural Yang Tumbuh-tumbuhan Yang Ini Bukan Bukan Hewan Atau Manusia Disini Juga Dijelasin Gampang Banget Kalau Biotik Itu Tumbuhan Sebagai Produsen Dan Dua Hewan Sebagai Konsumen Intinya Mereka Yang Hidup Sorry Kalau Miss Ngomongnya Biotik Biotik Yang Hidup Kalau Yang Abiotik Yang Tidak Hidup Anorganik Disini Artinya Benda Tidak Hidup Lalu Disini Disebutin Hewan Itu Ada Tiga Jenis Dari Cara Mereka Mencari Makanan Yang Pertama Herbivora Pemakan Tumbuhan Carnivora Pemakan Daging Dan Omnivora Bisa Keduanya Tumbuhan Mau Daging Mau Contohnya Apa Coba Kalau Hewannya Omnivora Bisa Makan Tumbuhan Dan Daging Teman Teman Tau Enggak Contoh Masa Harimau Harimau Makan Tumbuhan Kah Tapi Iya Kerabat Jauhnya Kucing Kadang Suka Enggak Jelas Makan Rumput Tapi Kan Itu Bukan Makan Selingan Kambing Kambing Makan Daging Kah A Enggak Najawali Masuk Karnivora Najawali Masuk Karnivora Itu Yang Bisa Makan Tumbuhan Dan Daging Apa Ya Kok Jadi Blank Macan Macan Lang Karnivora Semua Apa Ya Sebentar Mis Lagi Mikir Tumbuhan Daging Google Google Is everything Kalau Zaman Sekarang Tumbuhan Dan Daging Bisa Bisa Manusia Manusia Hewan Yang Paling Sempera Oke Baik Baik Manusia Tapi Itu Apa Si Oh Iya Bingung Mau Nyebutnya Hamster 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 Bisa Makan Serangga Serangga Kan Daging Daging Hewan Hewan Terus Dia juga Makan Biji Bian Itu Ya Balilis Manusia Bukan Hewan Tapi Ada Yang Bilang Manusia Hewan Paling Sempurna Lupa Itu Bukan Itu Bukan Kewajiban Kita Untuk Mengiakan Atau Menolak Lanjut Ya Salah Satu Contoh Omnivora Adalah Hamster Kalau Kucing Itu Tadi Mbak Wiwi Yang Udah Mis Sebutin Kalau Dia Makan Rumput Nggak Tau Itu Ngasal Tapi Emang Kadang Dia Suka Makan Brokoli Juga Nah Lanjut Cuma Sekilas Intermezo Sekarang Komponen Abiotik Atau Komponen Komponen Dari Makhluk Tak Hidup Alias Bedah Mati Disini Disebutin Mineral Mineral Yang Terdapat Dalam Batuan Tanah Air Dan Udara Beberapa Contohnya Antara Karbon Nitrogen Karbon Dioksida Air Oksigen Protein Karbohidrat Dan Lemat Terus Ini Menurut Pak Charles Kendridge Ini Bacanya Bener Kendridge Anggap Bener Charles Kendridge Istilah Bioma Dapat Diartikan Sebagai Unit Geografis Besar Yang Perbedaannya Didasarkan Atas Tipe Klimax Atau Vegetasi Dominan Atau Tumbuhan Atau Bentuk Kehidupan Binatang Nah Ini Yang Bagi Yang Bingung Apa Tipe Klimax Kalo Nggak Saya Dijelasin Di Bawah Oke Lanjut Aja Ciri Ciri Umum Yang Menandai Suatu Bioma Antara Lain Sebagai Berikut Disini Ada Lima Poin Yang Pertama Bioma Merupakan Komitas Klimax Nah Ini Dijelasin Artinya Pada Wilayah Tersebut Terdapat Suatu Bentuk Vegetasi Utama Yang Mendominasi Kawasan Tersebut Seperti Hutan Gugur Daun Hutan Berdaun Jarum Atau Padang Rumput Ada Yang Tau Nggak Hutan Gugur Daun Seperti Apa Kastal Mis Hutan Gugur Daun Itu Nggak Ada Di Negara Kita Alas Indonesia Soalnya Kita Tropis Hutan Gugur Daun Itu Dipunyai Negara Negara Yang Menyambus Yang Gugur Lanjut Poin Kedua Bioma Terbentuk Sebagai Hasil Interaksi Antara Unsur Unsur Lingkungan Yaitu Iklim Tanah Dan Organisme Yang Hidup Di Lingkungan Tersebut Jadi Biota Atau Nama Lain Organisme Yang Hidup Di Suatu Lingkungan Biota Kalau Tempatnya Bioma Poin Ketiga Bioma Merupakan Komunitas Atau Suatu Kehidupan Yang Cukup Mantap Dalam Periode Jangka Waktu Yang Lama Kecuali Terjadi Suatu Kejadian Tiba Tiba Yang Mengganggu Kestabilan Komunitas Misalnya Bencana Alam Wabah Penyakit Perubahan Tatanan Iklim Global Atau Gangguan Akibat Ulah Manusia Jadi Apapun Alasannya Intinya Disitu Kayak Semacam Basmi Jadi Kayak Menghilangkan Suatu Komunitas Secara Tiba-tiba Lanjut Poin Keempat Suatu Suatu Jenis Bioma Dapat Mudah Dikenali Dengan Melihat Petunjuk Vegetasi Utamanya Vegetasi Klimax Nah Disini Vegetasi Vegetasi Itu Nama Lainnya Tumbuhan Atau Sebutan Lainnya Jadi Misal Kalau Di suatu Daerah Itu Adanya Cuma Rumput Seperti Di Savana Kan Gak Mungkin Ada Hewan Apa Kok Hewan Kan Disitu Gampang Dikenali Itu Vegetasinya Daerah Apa Maksudnya Misal Vegetasi Utamanya Rumput Doang Sepanjang Sepanjang Kita melihat Berarti Oh Itu Namanya Sabana Terus Kalau Gak Ada Tanaman Sama Sekali Adanya Cuman Pasir Warna Coklat Oh Berarti Itu Gurun Itu Salah Satu Cara Kita Melihat Vegetasi Klima Kata Vegetasi Utamanya Jadi Kita Bisa Menamai Atau Kita Bisa Tau Daerah Tersebut Sebenarnya Daerah Apa Kayak Itu Yang Disebutin Mbak Wiwi Hutan Jati Utamanya Hutan Jati Rata Homogen Sama Semua Poin Yang Terakhir Bioma Pada Menempati Wilayah Yang Luas Sepanjang Mata Memandang Biasanya Umumnya Apa Ya Itu Itu Aja Terus Ini Ada Gambar Ini Hubungan Hubungan Produsen Konsumen Yang Tadi Itu Tapi Disini Jelasin Proses Pengomposan Daun Yang Jatuh Dan Nutrisi Melewati Tanah Jadi Jadi Ada Burung Burung Memakan Ulat Di Atas Pohon Di Bawah Pohon Ada Daun Daun Yang Berguburan Daun Daun Yang Berjaduhan Terus Dihancurkan Oleh Jamur Ini Seperti Cycle Cycle Siklus Nah Ya Cycle Itu Siklus Terus Ini Akar Kalau Dibesarkan Ada Rambut Akarnya Buat Menyerap Menyerap Mineral Mineral Atau Si Biotik Ini Atau Tumbuhan Ini Berinteraksi Dengan Biotik Atau Lingkungan Sekitarnya Lanjut Sekarang Bagian Pertama Maksud Saya Yang Tadi Biosphere Ini Tadi Fenomena Biosphere Bagian Pertama Tadi Kan Pengertian Biosphere Sekarang Bagian Kedua Adalah Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kehidupan Disini Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persebaran Flora Dan Fauna Di Muka Bumi Antara Lain Faktor Klimatik Edafik Fisiografi Dan Biotik Apa Klimatik Edafik Fisiografi Dan Biotik Yuk Kita Baca Disini Pertama Dijelasin Tentang Desebutin Tentang Faktor Klimatik Faktor Klimatik Klimatik Itu Iklim Jadi Kondisi Iklim Merupakan Salah Faktor Dominan Yang Memengaruhi Pola Persebaran Flora Dan Fauna Seperti Yang Mis Tadi Sebutin Secara Sekilas Hewan Yang Ada Di Gurun Hewan Yang Ada Di Hutan Dan Hewan Yang Ada Di Salju Pasti Punya Ciri khas Sendiri-sendiri Jadi Ada Beruang Kutub Di Kutub Atau Di Salju Dia Nggak Mungkin Bisa Hidup Di Gurun Terus Unta Dia Makhluk Gurun Nggak Mungkin Bisa Hidup Di Salju Begitu Sebaliknya Dan Kalau Yang Di Hutan Misal Badak Yang Nggak Mungkin Bisa Hidup Di Kurun Atau Di Salju Jadi Punya Jiri-jiri Atau Kehasan Masing-masing Soalnya Iklim Berpengaruh Sekali Buat Atau Untuk Adaptasi Hidup Mereka Lalu Faktor-faktor Iklim Yang Berpengaruh Terhadap Persebaran Makhluk Hidup Di Permukaan Bumi Antara Lain Suhu Kelembaban Udara Angin Dan Tingkat Curah Hujan Pertama Suhu Di Sini Daerah-daerah Yang Berada Pada Zona Lintang Iklim Tropis Menerima Penyinaran Matahari Setiap Tahun Seperti Di Indonesia Yang Kita Memiliki Dua Musim Dan Matahari Sepanjang Tahun Dibanding Wilayah-wilayah Lain Seperti Di Taiwan Sendiri Memiliki Empat musim Dan Teman-teman Tau sendiri Kalau Waktu Musim Dingin Mataharinya Malu-malu Tidak Memuncul Jadi Dingin Sekali Nah Itu Lalu Di Grafik Tentang Macem-macem Hutan Dan Penjelasan Suhu Rata-rata Serta Hubungannya Dengan Presipitasi Atau Tingkat Curah Hujan Tahunannya Nanti Bisa Dilihat Sendiri Intinya Yang Paling 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 Panas Karena Rata-rata Suhu Tahunnya Yang Paling Tinggi Adalah Hutan Hujan Dengan Rata-rata Tingkat Curah Hujannya Paling Tinggi Dan Yang Paling Rendah Adalah Taiga Lanjut Suhu Kondisi Suhu Darah Sangat Berpengaruh Terhadap Kehidupan Hewan Dan Tumbuhan Karena Berbagai Jenis Spesies Memiliki Persyaratan Suh Lingkungan Hidup Ideal Atau Optimal Serta Tingkat Toleransi Yang Berbeda-beda Di antara Satur Dan Lainnya Ya Gak 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 Langsung Masuk Gak Langsung Ikutan Jadi Disini Seperti Saya Sebutkan Tadi Kutub Beda Gurun Beda Hutan Hutan Hujan Tropis Juga Beda Terus Pada Wilayah Wilayah Yang Memiliki Suhu Darah Tidak Terlalu Dingin Atau Panas Merupakan Habitan Yang Sangat Baik Manusia Hewan Maupun Tumbuhan Teman-teman Setuju Setuju Gak Dengan Statement Ini Atau Kalimat Ini Soalnya Kalau Saya Pribali Setuju Banget Saya Lebih Petah Di Indonesia Dengan Perbedaan Suhu Dingin Dan Empat Musim Atau Bahkan Yang Punya Cuma Satu Musim Seperti Di Antartika Cuma Dingin Doang Gimana Banyak Di Sana Duh Gak Panas Ya Ampun Nah Apalagi Nah Benar Pokoknya Indonesia Is The Best Malilis Saya Juga Setuju Soalnya Ada Beberapa Hewan Atau Tumbuhan Yang Gak Bisa Adaptasi Jika Lingkungan Itu Terlalu Panas Terlalu Dingin Seperti Yang Ditulis Di Buku Hal Ini Disebabkan Suhu Yang Terlalu Panas Atau Terlalu Dingin Merupakan Salah Satu Kendala Bagi Makhluk Hidup Khususnya Dalam Dunia Tumbuhan Kondisi Suhu Darah Adalah Salah Satu Faktor Pengontrol Persebaran Vegetasi Sesuai Dengan Posisi Lintang Ketinggian Tempat Dan Kondisi Topografi Ada Yang Tahu Gak Maksudnya Posisi Lintang Atau Ketinggian Tempat Atau Kondisi Topografinya Mempengaruhi Jenis Persebaran Tumbuhan Atau Mengapa Kok bisa Kayak Gitu Atau Contohnya Apa Kalau Bingung Sama Pertanyaannya Mis Jadi Gini Kalau kita Main Ke Puncak Misalnya Kalau Daerah Jawa Timur Batu Malang Atau Kalau Kita Lagi Naik Ke Gunung Pastikan Sekitarnya Banyak Pohon Teh Sedangkan Kalau Di Dataran Rendah Tidak Ada Teh Soalnya Emang Gitu Teh Bisa Tumbuh Di Daerah Yang Lebih Dingin Yang Tinggi Seperti Kaktus Dia Bisa Bertahan Di Gurun Pasir Soalnya Dia Emang Tahan Banget Sama Panas Dia Tidak Butuh Air Yang Terlalu Banyak Salah Satunya Gitu Perbedaan Iklim Suhu Suhu Yang Mempengaruhi Persebaran Flora Lalu Lanjut Kelembapan Udara Selain Suhu Faktor Lain Yang Mempengaruhi Adalah Kelembapan Udara Kelembapan Udara Yaitu Banyaknya Uap Air Yang Terkadung Dalam Masa Udara Jadi Kalau Kita Ngerasa Engap Ngerasa Gerah Kering Jadi Uap Air Yang Terkadung Dalam Udara Sangat Minim Terkadung 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 Kita Merasa Kelambapan Udara Itu Tinggi Ketika Kita Di Sekitar Apa Ya Sekitar Hutan Di Sekitar Tempat Yang Banyak Tumbuh Tumbuhannya Kita Merasa Itu Segar Soalnya Emang Selain Melapaskan Udara Disitu Lembab Seger Merasarkan Tingkat Kelambapannya Ada Berbagai Jenis Tumbuhan Yang Dapat Diklasifikasikan Kedalam Empat Kelompok Utama Yang Pertama Yaitu Seropita Atau Seropita Terserah Nyebutnya Gimana Yaitu Jenis Tumbuhan Yang Sangat Tahan Terhadap Lingkungan Hidup Yang Kering Atau Gersang Kelambapan Udaranya Sangat Tendah Seperti Kaktus Dan Beberapa Jenis Rumput Gurun Selain Kaktus Apalagi Yang Kira-kira Bisa Hidup Atau Bertahan Di Daerah Yang Benar-benar Kering Atau Gersang Ada Yang Tau Enggak Teman-teman Jadi Jadi ada Jenis Kaktus Lanjut Daerah Yang Benar-benar Kering Dan Gersang Cukup Sesekali Aja Dapat Air Atau Asupan Air Benar-benar Dikit Lalu Yang Kedua Adalah Mesopita Mesopita Adalah Jenis Tumbuhan Yang Sangat Cocok Hidup Di Lingkungan Lembab Seperti Anggrek Dan Yang Gak Alami Biasanya Di Daerah Pedesaan Maksudnya Gak Alami Disini Karena Sengaja Kan Biasanya Orang Desa Nanam 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 Pohon Pohon Tertentu Disitu Kayak Di Ladang Tapi Yang Pohonnya Tinggi Terus Sekitarnya Lembab Banyak Jambur Disitu Bahkan Kalau Teman-teman Tahu Banyak Jambur Jambur Yang Bisa Dimakan Yang Tumbuhnya Liar Bukan Seperti Jamburan Dibudidayakan Nah Itu Termasuk Jenis Mesovita Cuman Disini Kontroversi Maksudnya Kontroversi Ada Beberapa Pendapat Yang Menyebutkan Jambur Itu Bukan Tumbuhan Tapi Dia Fumi Dia Itu Klasifikasi Lain Bukan Masuk Tumbuhan Pintah Kalau Disini Ikut Aja Bukunya Ikutin Aja Kalau Sarannya Lalu Yang Ketiga Adalah Hygrovita Yaitu Jenis Tumbuhnya Sangat Cocok Hidup Di Lingkungan Yang Basah Atau Yang Berair Seperti Ejeng Gondok Selada Air Dan Teratai Ini Gampang Banget Pokoknya Gimana Cara Beda Gampang Banget Pokoknya Hygrovita Itu Yang Hidup Di Full Of Air Banyak Mengonsumsi Air Dia Suka Air Terus Yang Terakhir Adalah Tropopita Yaitu Jenis Tumbuhan Yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perubahan Musim Kemarau Dan Penghujan Tropopita Merupakan Flora khas Di daerah Iklimuson Tropis Seperti Pohon Jati Nah Ini Banyak Terdapat Di Sekitar Daerah Pulau Jawa Sumatera Juga Banyak Bawang Jati Kalau Kalimantan Saya Belum Tahu Belum Pernah Kesana Jadi Belum Lihat Langsung Ini Ada Empat Contoh Gambarnya Jenis-jenis Tumbuhan Berdasarkan Kelembabannya Atau Tempat Tumbuhnya Lembap Bisa Dilihat Sendiri Dan Bisa Divalidasi Atau Dicocokkan Disini Benar Enggak Contohnya Ini Gambarnya Anggrek Oh iya Disini Nyebutnya Ternyata Benar Anggrek Anggrek Itu Mesopita Terus Yang B Adalah Teratai Hypopita Yang C Ketus Seropita Dan Yang Terakhir D Pohon Jati Atau Dia Termasuk Klasifikasi Teropopita Lanjut Itu Ada Empat Jenis Kelompok Tumbuhan Berdasarkan Kelembaban Suhu Lalu Kita lanjutin Ke Faktor Lain Yaitu Angin Di Dalam Siklus Hidrologi Angin Berfungsi Sebagai Alat Transportasi Yang Dapat Memindahkan Uap Air Atau Awan Dari Suatu Tempat Ketempat Lain Ini Namanya Aja Udah Kelihatan Hidrologi Hidro itu Air Jadi Memindahkan Wap air Atau Awan Ini Cara Ngapalin Yang Gampang Terus Yang Kedua Gerakan Angin Juga Membantu Memindahkan Benih Dan Membantu Proses Penyerbukan Beberapa Jenis Tumbuhan Tertentu Kalau Disini Angin Gak Usah Dijelasin Terlalu Dalam Karena Masalah Masalah Ini Faktor Yang Kedua Gerakan Angin Juga Membantu Ini Untuk Penyerbukan Pasti Udah Dijelasin Di Biologi Terus Untuk Yang Ini Jadi Kayak Kelambapan Tadi Kan Dia Kelambapan Itu Dibawa Angin Lanjut Yaitu Curah Hujan Disini Miss Belum Semuanya Yang Ke Highlight Tapi Langsung Aja Disini Tingkat Intensitas Curah Hujan Pada Suatu Wilayah Membantu Karakteristik Yang Khas Bagi Formasi Formasi Vegetasi Atau Tumbuhan Di Muka Bumi Tadi Seperti Yang Tadi Dijelasin Singkat Di Atas Kalau Ada Tumbuhan Yang Bisa Banget Hidup Di Air Ada Juga Yang Gak Bisa Banget Disini Salah Satu Faktornya Yang Berkaitan Disitu Juga Karena Curah Hujan Sama Juga Jumlah Air Yang Tersedia Di Daerah Atau Di Area Tersebut Karakter Vegetasi Yang Menutupi Hutan Hujan Tropis Sangat Jauh Berbeda Dengan Vegetasi Yang Menutupi Kawasan Muson Stepa Atau Gurun Apa Stepa Itu Stepa Itu Sama Dengan Sabana Disini Dijelasin Di Bilai Hemuson Didominasi Oleh Tumbuhan Gugur Daun Untuk Menjaga Kelembapan Saat Musim Kemarau Disini Contohnya Adalah Pohonjati Yang Kalau Dia Kemarau Pasti Meranggas Atau Mengugurkan Daun Daun Demi Membatasi Penguapan Tumbuhan Itu Sendiri Biar Dia Tetap Memiliki Kandungan Air Dan Tetap Hidup Sampai Nanti Hujan Turun Lagi Lalu Belai Gurun Didominasi Oleh Jenis Tumbuhannya Sangat Tahan Terhadap Kekeringan Disini Jelasin Juga Kehasan Pola Dan Karakteristik Vegetasi Ini Tentunya Mengakibatkan Adanya Hewan-hewan Yang khas Pada Lingkungan Vegetasi Tersebut Pada Dasarnya Tumbuhan Merupakan Salah Satu Sumber Bahan Makanan Atau Produsen Bagi Hewan Nah Disini Jika Ya Mbak Hendiriska Monggo Gak Papa Nah Langsung Gabung Aja Disini Kan Udah Disebutin Pada Dasarnya Tumbuhan Merupakan Salah Sumber Bahan Makanan Jadi Misal Disuatu Tempat Hewan A Sukanya Makan B Tapi Kalau Disitu Gak Ada Makanan B Dia Bisa Cuman Makan B Terus Gimana Pasti Dia Kalau Gak Mencoba Adaptasi Makan Makan Yang Lain Kalau Gitu Ya Bermigrasi Pindah Kalau Gitu Mati Soalnya Emang Dia Gak Punya Makan Lain Selain Itu Atau Emang Dia Gak Suka Tau Emang Tubuhnya Gak Bisa Ngerima Makan Lain Selain Itu Seperti Panda Yang Cuman Makan Apa Itu Namanya Khusus Tumbuh Di Daerah Australia Bisa Tumbuh Yang Lain Di Daerah Lain Tapi Lupa Lalu Lanjut Ke Faktor Edavik Edavik Itu Apa Kalau Disini Gampang Ngerti Faktor Edavik Itu Faktor Tanah Atau Kondisi Tanah Jadi Di Suatu Daerah Kan Ada Yang Tanah Merah Ada Yang Tanah Hitam Ada Yang Tanah Abu Abu Tergantung Kandungan Yang Ada Di Tanah Tersebut Atau Disini Disebut Ada Yang Menjadi Parameter Kesuburan Tanah Antara Lain Kandungan Humus Atau Bahan Organik Unsur Harah Tekstur Dan Struktur Tanah Serta Ketersediaan Air Dalam Pori Pori Tanah Kasat Mata Mereka Pasti Bisa Dibedakan Tanah Tanah Tersebut Yaitu Dari Warna Kalau Tidak Dari Warna Dari Tekstur Kalau Misalnya Kita Sentuh Kalau Tanah Lihat Kan Pasti Tanah Lengket Lengket Gimana Gitu Kan Kalau Dikasih Air Beda Dengan Pasir Yang Dia Berputir Jadi Disini Faktor Faktor Parameter Parameter Tersebut Bisa Dibedakan Bisa Membedakan Jenis Tanah Dan Dari Situ Kita Bisa Membedakan Juga Tumbuhan Apa Yang Bisa Hidup Di Beberapa Jenis Tanah Dan Tumbuhan Apa Yang Tidak Bisa Tumbuh Di Tanah Jenis Tanah Tentu Tersebut Lalu Faktor Fisiografi Faktor Fisiografi Berkaitan Dengan Persebaran Maksud Hidup Adalah Disini Ketinggian Tempat Dan Untuk Wilayah Jadi Menurut Ketinggian Tempat Disebutin Kalau Setiap Kenaikan 100 Meter Dari Permukaan Laut Pasti Suhunya Mendingin Karena Dia Berkurang Berkurang 0,5 Derajat Celcius Sampai 0,6 Derajat Celcius Jadi Semakin Tinggi Semakin Jauh Dari Laut Terungka Laut Dia Pasti Semakin Dingin Kayak Di Gunung Pasti Dia Makin Dingin Ini Gambarannya Lalu Yang Terakhir Adalah Faktor Biotik Yang Tadi Sudah Bisebutin Kalau Biotik Faktor Biotik Itu Sendiri Adalah Makhluk Hidupkan Nah Disini Disebutin Manusia Adalah Komponen Biotik Yang Berperan Sentral Terhadap Keberadaan Flora Dan Fauna Di Suatu Wilayah Baik Yang Sifatnya Menjaga Kelestarian Maupun Mengubah Tetanahan Kehidupan Flora Dan Fauna Bahkan Akibat Peran Manusia Yang Tidak Bertanggung Jawab Flora Dan Fauna Bisa Jadi Punah Lalu Kita Udah Bisa Masuk Ke Seksi Berikutnya Yaitu Bagian B Persebaran Flora Dan Fauna Dunia Yang Pertama Dunia Tumbuhan Atau Flora Disitu Kita Udah Tahu Tadi Menurut Kelambapan Udah Dibagi Dibagi Disini Tumbuhan Dibagi Lagi Kalau Disini Kita Baca Mengingat Mengingat Jumlah Spesies Tumbuhan Yang Tersebar Di Muka Bumi Ini Jumlah Dan Jenis Sangat Beragam Untuk Memudahkan Dalam Pelajarinya Para Alibiologi Mengklasifikasikan Kedalam Lima Kelompok Besar Yaitu Sizovita Talovita Teridovita Priovita Dan Spematovita Apa Penjelasannya Sudah Ada Dalam Grum Sizovita Tumbuhan Bersel Satu Misalnya Alga Biru Alga Hijau Dan Bakteri Ini Pasti Sudah Dijelasin Lebih Rinci Di Biologi Lalu Talovita Tumbuhan Jenis Talas Talasan Misalnya Jamur Dan Ganggang Hijau Teridopita Tumbuhan Jenis Paku Pakuan Misalnya Paku Ekor Paku Ekor Kuda Semanggi Paku Air Dan Suplir Paku Pakuan Pakisan Lalu Priopita Priopita Tumbuhan Jenis Lemut Misalnya Lumbut Daun Lumbut Hatil Lumbut Tanduk Dan Lumbut Lumbut Yang Lain Dan Yang Terakhir Spermatopita Tumbuhan Berbiji Disini Ada Dua Klasifikasi Lagi Berbiji Terbuka Dan Tertutup Berbiji Terbuka Seperti Pakis Atau Cemara Berbiji Terbuka Itu Apa Bedanya Sampai Berbiji Terutup Ada Yang Tau Nggak Apa Itu Bedanya Atau Mungkin Pengertiannya Atau Bagaimana Cara Bedanya Berbiji Terbuka Dan Tertutup Ada Yang Tau Teman 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 Kayaknya Apa Nih Ada Nggak Jawab Jadi Gini Langsung Menjelasin Berbiji Terbuka Itu Ketika Bijinya Nggak Dilindungi Yang Mbak Lilis Jadi Gini Berbiji Terbuka Itu Kalau Bijinya Tersebut Nggak Dilindungi Buah Jadi Kayak Pakis Haji Tau Nggak Pakis Haji Tanaman Seperti Apa Ada Tau Dia Bukan Pakis Pakis Yang Bisa Dimakan Itu Bukan Bisa Yang Bisa Dimasak Sama Ibu Ibu Bisa Di Rumah Bukan Beda Lagi Jadi Pakis Haji Semacam Palem Paleman Mari kita Lihat Pakis Haji Seperti Ini Pakis Nah Pakis Nah Ini Dia Pernah Lihat Kalau Menurut Miss Ini Semacam Palem Paleman Pakis Haji Jadi Dia Bijinya Di Luar Terus Itu Lagi Yang Bijinya Di Luar Kayak Pohon Kurma Benar Kalau Sekilas Seperti Pohon Kurma Tapi Dia Tidak Terlalu Tidak Sebesar Pohon Kurma Terus Contoh Lain Yang Perbiji Di Luar Itu Gelombang Cinta Ada Ada Yang Tau Gelombang Cinta Galilis Tau Gelombang Cinta Tanaman Gelombang Cinta Yang Sempet Hit Sempet Viral Beberapa Tahun Yang Lalu Kalau Gak Salah Waktu Berapa Tahun Sekitar 10 Tahun Oh Iya Layarnya Hitam Kok Gak Bisa Kelihatan Yaudah Langsung Lanjut Kita Coba Kita Cek Disini Kayak Apa Pagis Pagis Haji Nah Ini dia Pagis Haji Bagi Yang Belum Tau Tadi Mbak Mbak Rina Udah Tau Yang Seperti Disebut Mbak Lilis Dia Mirip Pohon Kuma Hanya Mirip Tapi Bukan Terus Lebih Pendek Lebih Kecil Lalu Kalau Yang Mis Sebutin Lagi Gelombang Cinta Cinta Nah Ini Juga Dia Kalau Berbiji Atau Nah Ini Dia Kelihatan Gak Ya Nah Dia Bijinya Di Luar Gak Gak Dilindungi Sama Buah Kulit Buah Kulit Buah Ataupun Daging Buah Beda Sama Nanti Misal Apel Mangga Anggur Dia Termasuk Biji Tertutup Karena Dia Dilindungi Daging Buah Diling 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 Tertutup Dia Tertutup Itu Itu Bedanya Biji Terbuka Sama Tertutup Lalu Nih Nah Ya Bunga Sepatu Bunganya Diluar Cuman Belum Pernah Lihat Bijinya Bunga Sepatu Kayak Apa Dia Berbiji Atau Enggak Tapi Bener Dia Diluar Saya Baru Tau Terima Kasih Mbak Dilis Nanti Saya Cek Seperti Apa Biji Biji Bunga Sepatu Belum Tau Serius Lanjut Ya Ini Berdasarkan Persebaran Tempatnya Tadi Yang Bicycle Bicycle Darat Air Tawar Dan Air Asin Pertama Ini Adalah Bicycle Darat Darat Udah Tau lah Darat Darat Kalau Air Asin Air Tawar Air Asin Air Tawar Tapi Kita Bahas Lebih Dalam Lagi Yang Pertama Hutan 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 Menurut Buku Ini Dibagi Beberapa Beberapa Disini Disebutin Hutan Vegetasi Eh Hutan Hujan Tropis Hutan Musim Atau Hutan Desidius Hutan Hujan Daerah Sedang Hutan Berdaun Jarum Atau Hutan Konifer Dan Hutan Berkayu Keras Apa Hutan Hujan Tropis Itu Disini Dijelasin Hutan Hujan Tropis Tersebar Di Wilayah Wilayah Sekitar Ekuator Atau Katulis Diwan Yaitu Sekitar Lintang 10 Derajat Lintang Utara Sampai 10 Derajat Lintang Selatan Dengan Rata-rata Suhu Terdingin Di atas 18 Derajat Celcius Dan curah Hujan Yang Tinggi Sepanjang Tahun Kira-kira Ini Contoh Hutan Hujan Tropis Dimana Yang Benar-benar Familiar Dengan Kita Cluenya Itu Yang Jelas Contoh Yang Kita Tahu Yang Gak Mungkin Orang Indonesia Gak Tahu Adalah Indonesia Itu Sendiri Hutan Hujan Tropis Karena Hutan Hujan Tropis Kita Bisa Dibilang Kalau Di Daerah Hutan Itu Hampir Daerah Hutan Di Daerah Yang Lintang Lintang Utaranya 10 Sampai Lintang Selatan 10 Itu Hampir Setiap Tahun Dapat Sinar Matahari Tapi Juga Burun Hujan Karena Faktor Faktor Tentu Nah Ini Lanjut Menurut Penelitian Para Alibotani Jenis Flora Yang Terdapat Di Kawasan Hutan Hujan Tropis Diperkirakan Mencapai 3000 Spesies Bahkan Lebih Karena Bisa Dibilang Daerah Ini Yang Lebih Nyaman Ditinggali Tidak Terlalu Ekstrim Perubahan Cuaca Atau Iklim Yang Yang Baling Normal Diantara Yang Lain Lain Kelembapannya Suhunya Dan Sebagainya Dan Dia Juga Ketersediaan Air Ketersediaan Bahan Makan Juga Paling Banyak Meragam Tidak Dari Tumbuhan Atau Hewan Yang Bisa Dimakan Nah Disini Disebutin Juri lain Hutan Hujan Tropis Adalah Banyak Dijumbai Tumbuhan Menempel Menempel Tumpuan Lain Flora Epifid Atau Bisa Dissebut Arasid Seperti Jamur Nama Lain Jamurnya Adalah Cendawan Lumut Anggrek Dan Rotman Tumpuan Epifid Ini Merupakan Indikasi Bahwa Tingkat Kelembapan Di Daerah Tersebut Tinggi Lanjut Disini Ada Daerah Penyebaran Hutan Hujan Tropis Dipenemukan Bumi Pulau Sumatera Indonesia Sebagian Jawa Kalimantan Indonesia Papua Indonesia Dan Negara Lain Amazon Di Brasil Sebagian Besar Amerika Tengah Karena Iklimnya Masih Mirip Gak Jauh Dari Kita Afrika Sekitar Katolik Setiwa Seperti Zaire Kumu Gabon Nigeria Dan Kenya Kalau Sekitar Katolik Pasti Banyak Terdapat Hutan Hujan Tropis Lalu Hutan Berikutnya Yaitu Hutan Musim Hutan Musim Terdapat Pada Wilayah Wilayah Yang Memiliki Pergantian Musim Kemarau Dan Pengujian Sangat Jelas Serta Periode Musim Kemarau Yang Relatif Panjang Nah Disini Dijelasin Kayak Daun Jati Tadi Pada Musim Kemarau Vegetasi Hutan Musim Umumnya Akan Menggugurkan Daun Atau Merangais Hal ini Dilakukan Untuk Mengurangi Tingkat Penguapan Yang Sangat Tinggi Karena Kalau Kemarau Suhunya Panas Biar Tidak Menguap Terlalu Tinggi Dan Akhirnya Nanti Mati Jadi Dia Menggugurkan Daun Contoh Klasifikasi Hutan Ketiga Yaitu Hutan Hujan Daerah Sedang Hutan Hujan Daerah Sedang Terdapat Di Daerah Pantai Sebelah Barat Zona Lintang 35 Derajat Sampai 55 Derajat Baik Di Belahan Bumi Utara Atau Lintang Utara Maupun Selatan Atau Lintang Selatan Milaya Kepulauan Antara Lintang 25 Derajat Sampai 40 Derajat Baik Utara Maupun Selatan Sepanjang Perbatasan Bagian Timur Benua Dan Milaya Dataran Tinggi Zona Iklim Ekuatorial Dan Tropis Nah Beberapa Jenis Flora Khas Atau Yang Paling Sering Dijumpai Atau Yang Paling Mudah Hidup Di Situ Paling Mudah Berat Atas Pagis Agatis Palem Bambu Dan Belukar Mari Kita Cek Agatis Itu Apa Misri Juga Tau Baru Baca Agatis Oh Ini Ya 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 Beratau Kelihatan Nggak Teman Teman Kelihatan Kurang Kurang Lebih Yang Daun Seperti Ini Ya Ya Pernah Lihat Di TV TV Ada Kalau Langsung Belum Belum Pernah Lanjut Hutan Rontok Daerah Sedang Daerah Persebaran Hutan Rontok Daerah Sedang Meliputi Sebagian Besar Wilayah Amerika Utara Dan Eropa Barat Hal Ini Dikarenakan Di wilayah Ini Pengaruh Iklim Sangat Ekstrim Dimana Udara Sangat Dingin Saat Musim Dingin Dan Relatif Hangat Dalam Periode Musim Panas Cora Vegetasia Menutupi Sebagian Besar Lahan Didominasi Oleh Jenis Perdu Atau Pohon Kerdil Kerdil Dan Tumbuhan Meranggas Lalu Kurang 2 jenis Hutan Lagi Disini Sepuluh Menutup Hutan Ini Ada Hutan Berdaun Jarum Disitu Disitu Hutan Konifer Terdapat Di Daerah Lintang Tinggi Mendekati Kawasan Lingkungan Kutub Seperti Wilayah Kanada Bagian Utara Eropa Utara Asia Utara Terutama Sekitar Siberia Seperti Wilayah Pegundungan Tinggi Kawasan Tropis Jenis Tumbuhan Yang Banyak Dijumpai Di Wilayah Konifer Antara Pinus Mercusi Cemara Larix Dan Pohon Sequoia Atau Redwood Dan Redwood Merupakan Jenis Pohon Terbesar Di Dunia Yang Terdapat Di California Yuk Mari Kita Lihat Bersama Apa Pohon Ini Kalau Pinus Tau Seperti Apa Cemara Juga Tau Seperti Apa Ini Larix Sama Redwood Cek Disini Larix Kayak Apa Oh Yang Seperti Ini Kelihatan Enggak Dia Kayak Pinus Ya Kayak Pinus Biasa Sebutnya Larix Di Taiwan Banyak Di Kampus Kampus Disebutnya Ini Larix Larix Iya Kan Di Taiwan Banyak Larix Mau Kan Kayak Pinus Lalu Yang Kedua Redwood Redwood Itu Kayak Apa Red Merah Wood Kayu Kayu Merah Oh Ini Kayak Yang Di Film Film Peran Nonton Twilight Kan Di Sana Pasti Nemu Kayak Gini Merah Kalau merah Banget Sepertinya Enggak Cuma Dia Pohon Pohon Itu Kelihatan Kan Ini Redwood Tuh Kan Dia Kayak Twilight Moonlight Apalah Itu Pokoknya Film Itu Waalaikumsalam Mbak Tinari Monggo Monggo Gabung Kita Udah Jauh Nih Maaf Ya Nanti Bisa Dilihat Kita Udah Ke Alaman Sepuluh Dari Bukunya Oh Disini Juga Di Haa Kayak Digit 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 Jalan Ini Ternyata Udah Ada Gambarnya Cuman Miss Nggak Lihat Soalnya Dia Nggak Berwarna Kalau Redwood Kan Udah Jelas Red Merah Wood Kayu Nah Ini Ternyata Disamping Sini Lanjut Oh Ya Sekedar Informasi Mbak Tinari Dan Teman-teman Yang Lain Tadi Kan Lepap Miss Sedikit Bermasalah Jadi Mungkin Nanti Videonya Kalau Nggak Besok Weekend Aja Soalnya Tadi Keputus-putus Error Jadi Mau Di Edit Dulu Buat Nyatuin Ke Satu Video Nah Lanjut Ke Hutan Evergreen Jenis Hutan Terakhir Yang Disebutin Di Buku Ini Jenis Hutan Ini Terdapat Di Kawasan Iklim Mediteran Yaitu Wilayah Wilayah Pantai Barat Sekitar Lintang 30 derajat Sampai 40 derajat Karakter Tumbuhan Yang terdapat Di wilayah Ini Adalah Batang Pohonnya Tidak Terlalu Tinggi Tetapi Kayunya Sangat Geras Seperti Pohon Zaitun Dan Owak Nah Udah Pada Tahu Belum Pohon Zaitun Dan Owak Bentuknya Seperti Apa Dan Apa Itu Pohon Owak Yang Pernah Tahu Enggak Mari Kita Cari Bersama Zaitun 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 Dulu Atau Waktu Zaitun Dulu Aja Zaitun 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 Oh Ini Bukan Bohong Bohong Ini Tapi Tidak Jelas Pohonnya Pohonnya Kayak Gitu Deh Nah Ini Mana Yang Full Sepon Oh Ini Kali Tapi Kecah Nggak Kelihatan Nah Intinya Kayak Gitulah Nanti Kalau Teman-Teman Belum Post Bisa Googling Sendiri Lanjut Owak 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 Secara Fisik Nggak Bisa Bedain Tapi Kalau Dari Daunnya Kayak Gini Kayak Bintang Bintang Gitu Owak Nggak Juga Si Kalau Bintang Pohon Yang Menjari Ini Sebetulnya Menjari Seingat Saya Dulu Biologi Kalau Gini Disebutnya Menjari Kalau Cari Ciri Yang Lain Ini Banyaknya Di Luar Negeri Kayak Yang Disebutin Di Buku Ini Tadi Lanjut Ke Daerah Selanjutnya Yaitu Sabana Sabana Ditandai Dengan Jenis Tumbuhannya Relatif Tahan Terhadap Tingkat Kelembapan Dan Kedah Curah Hujannya Sangat Rendah Sabanya Banyak Dijumbai Di Wilayah Digeria Tanzania India India Ini Di India Bagian Kalau Tidak Otara Timur Saya Lupa Pokoknya Tidak Seluruh India Cuman Berapa Pojok Bagian Aja Terus Australia Costa Rica Brazil Sekitar Bali Dan Sebagian Nusa Tenggara Barat Ada Ada Sabana Di Daerah Taman Taman Apa Pokoknya Di Banyuwangi Ada Sabana Ada Taman Apa Lanjut Formasi Vegetasi Sabana Biasanya Terdiri Atas Pada Rumput Yang Diselingi Oleh Pohon Pohon Tinggi Maupun Berdua Atau Pohonan Kerdil Secara Umum Sabana Dibadakan Menjadi 6 Macam Banyak Sekali Nah Ini Yang Pertama Hutan Sabana Pelukar Tropis Sabana Sendiri Sabana Semi Arit Mur Dan Taiga Ya Ini Sudah Dijelasin Kurang Lebih Kayaknya Sudah Cukup Jelas Jadi Mis Kayaknya Tidak Perlu Bajain Lagi Nanti Bisa Dibaca Sendiri Belajar Sendiri Tapi Kalau Ada Pertanyaan Monggo Monggo Ditanyakan Nah Ini Contoh Kawasan Sabana Dan Bagian Bagian Biosycle Darat Selajutnya Adalah Padang Rumput Padang Rumput Merupakan Biokor Yang Lebih Kering Jika Dibandingkan Sabana Balanya Terdiri Atas Hamparan Padang Rumput Sangat Luas Dan Terkadang Diselingi Sedikit Tanaman Perdu Vladimir Kopen Menandai Kawasan Padang Rumput Atau Dia Salah Satu Tokoh Tokoh Geografi Menandai Kawasan Padang Rumput Dengan Tipe Iklim BS Atau Semi Harit Stepa Berdasarkan Lokasinya Padang Rumput Dibadakan Menjadi Tiga Banyak Sekali Yang Harus Kita Hafalkan Tak Dimulai Perbedaan Atau Ada 6 Macam Sabana Dan Sekarang Ada 3 Macam Rumput Yang Pertama Adalah Praire Yaitu Pada Rumput Tinggi Yang Luas Tersebar Di Daerah Zona Lintang Sedang Dengan Perbandingan Tebal Curah Hujan Relatif Seimbang Dengan Tingkat Penguapan Jadi Dia Tidak Terlalu Kering Lalu Ada Stepa Hampir Sama Dengan Praire Hanya Saja Jenis Tumbuhannya Atau Rumput Relatif Lebih Pendek Dan Terdapat Sedikit Semak Lutar Dan Yang Terakhir Adalah Tundra Yaitu Rumput Yang Terletak Di Wilayah Wilayah Lintang Tinggi Berwatasan Dengan Kutub Jenis Tanaman Yang Banyak Dijumpai Di Wilayah Tundra Adalah Rumput Rumput Gerdil Yang Mampu Bertahan Terhadap Suhu Dingin Karena Dia Dekat Dengan Kutub Lalu Biosycle Darat Selanjutnya Adalah Gurun Istilah Gurun Seringkali Diidentikan Dengan Kawasan Pandang Pasir Yang Panas Dan Kersang Pernyataan Ini Tidak Seluruhnya Benar Karena Pada Kenyataannya Tidak Semua Gurun Memiliki Suhu Udara Yang Panas Definisi Yang Paling Cocok Untuk Mendefinisikan Gurun Adalah Kawasan Iklim Kering Yang Ditandai Rata-rata Jumlah Curah Hujan Tahunan Jauh Lebih kecil Jika Dibandingkan Dengan Tingkat Penguapan Masa Air Ke Atmosfer Sehingga Sangat Jarang Ditemui Badan Badan Air Permukaan Seperti Sungai Danau Dan Mata Air Yang Bersifat Permanen Kecuali Di beberapa Daerah Cekungan Oasis Atau Wadi Nah Ini Makanya Kenapa Tidak Semua Gurun Itu Tidak Bisa Ditinggali Seperti Arab Dia Juga Banyak Gurun Tapi Dia Masih Bisa Ditinggali Gurun Disini Dibedakan Menjadi Dua Gurun Panas Dan Gurun Dingin Ada Juga Gurun Dingin Nanti Kita Bahas Yang pertama Kita bahas Gurun Panas Dulu Gurun Panas Tersebar Di Wilayah Sekitar Lintang 30 Derajat Sampai 35 Derajat Merupakan Kawasan Masa Udara Turunnya Sifatnya Panas Dan Kering Sehingga Banyak Menyerap Air Di Permukaan Bumi Wilayah Persebaran Gurun Panas Di Muka Bumi Antara Lain Sebagai Berikut Di Wilayah Asia Meliputi Gurun Gobi Taklamakan Ruk Al Khali Dan Ruk An Nefud Susah Sekali Namanya Lalu Yang kedua Di Wilayah Afrika Meliputi Gurun Sinai Jad Sahara Dan Kalari Yang ketiga Wilayah Amerika Seperti Gurun Sonora Dan Atta Jama Yang keempat Wilayah Australia Yaitu Gurun Australia Besar Nah Seperti Yang kita Tahu Tadi Di Awal Kalau Jenis Tumbuhan Yang Mudah Tumbuh Atau Bisa Tumbuh Beradaptasi Di Daerah Gurun Adalah Kartus Kartus Dan Di Arab Banyak Kita Jumbai Dan Arab Dan Sekitarnya Adalah Pohon Kurma Dia Juga Bisa Beradaptasi Di Daerah Yang Benar Kering Lalu Yang Kedua Adalah Gurun Dingin Gurun Dingin Terdapat Di Sekitar Kawasan Lingkungan Kutub Lingkaran Kutub Utara Wilayahnya Senantiasa Terlutup Pelabisan Es Abadi Sehingga Sangat Sulit Untuk Ditumbuhi Tanaman Dan Menjadi Wilayah Gersang Jenis Tumbuhan Yang Masih Mampu Hidup Bertahan Adalah Lumbut Dan Tumput Tumput Kedil Kalau Sama-sama Bersalju Kalau Misalnya Dia Enggak Sepanjang Tahun Kita Bisa Lihat Di Film Eropa Atau Apa Ya Film Barat Disana Kalau Misalnya Musim Salju Kan Ada Pohon Cemara Yang Misalnya Buat Natal Tapi Musim Dingin Atau Musim Saljun Enggak Sepanjang Tahun Nah Ini Yang Dimaksud Di Gurun Dingin Yang Hampir Bisa Dibilang Sepanjang Tahun Lanjut Ke Bicycle Air Tawar Bicycle Air Tawar Jadi Atas Lingguan Sungai Danau Kolam Rawah Atau Payah Paya Pokoknya Disini Airnya Kalau Dirasakan Tawar Tawar Asin Asin Contoh Jenis Tum Kenapa Disebut Air Tawar Tawar Seperti Yang Kita Bahas Di Atas Tadi Contoh Jenis Tumpuhannya Menjadi Komponen Ekosistem Air Tawar Antara Selada Air Munga Teratai Dan Ecing Bodog Selain Itu Hidup Beberapa Jenis Lumut Dan Ganggang Yang Ganggang Yang Bisa Hidup Di Air Tanpa Ada Tanah Sedikitpun Atau Tanpa Biosycle Darat Lalu Yang Ketiga Atau Yang Terakhir Biosycle Air Asin Disini Sebagian Besar Terbentang Mulai Dari Zona Pantai Sampai Wilayah Perairan Laut Yang Masih Tertembus Sinar Matahari Atau Zona Petik Hal ini Sangat Berkaitan Dengan Proses Fotosintesis Tumbuhan Yang Butuhkan Sinar Matahari Karena Gak Cuman Di Darat Atau Di Air Tawar Di Laut Pun Atau Di Air Ais Itu Juga Ada Tumbuhan Yang Butuh Fotosintesis Nah Lalu Beberapa Jenis Flora Yang Hidup Di Dungguhan Perairan Laut Mereka Butuh Fotosintesis Untuk Sinat Matahari Untuk Bertahan Hidup Atau Menghasilkan Makanan Mereka Ada Punya Yang Hidup Di Sekitar Pantai Antara Lain Kelapa Pandan Pantai Yang Seperti Pandan Pada Umumnya Atau Pandan Yang Biasa Kita Masak Di Dapur Tapi Dia Lebih Besar Bagi Yang Sering Main Ke Pantai Pasti Sudah Paham Pandan Pantai Seperti Apa Hutan Bakau Nipah Rumbia Dan Beberapa Jenis Rumputan Has Pantai Ngomong Mis Yakin Pasti Banyak Yang Belum Tahu Nipah Dan Rumbia Nipah 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 Maaf Ya Oh Ternyata Nipah Seperti Ini Dia Kalau Yang Sering Main Ke Pantai Dia Kayak Kalau Dila Dari Sini Dia Kayak Pohon Kelapa Tunas Kelapa Tapi Dia Bukan Kelapa Birip Ini Ada Buah Nanti Kalau Pecah Seperti Gini Ini Ini Nipah Fruit Sepilas Dia Kayak Tumbuhan Salak Tapi Dia Tidak Berduri Dia Kayak Pohon Kelapa Tapi Tidak Tinggi Cuma Di Tanah Nah Inilah Nipah Pernah Lihat Tapi Gatau Kalau Namanya Nipah Terus Yang Berikutnya Rumbia Eh Pencet Lagi Rumbia Kalau Rumbia Yang Bijinya Kayak Gini Dia Mirip Mirip Ya Nah Ini Buah Rumbia Dia Kayak Salak Juga Gak Kayak Salak Tapi Lebih Kecil Nah Ini Bijinya Tumbuhannya Mirip Kayak Tadi Yang Mis Bilang Kayak Antara Pohon Kelapa Sama Pohon Salak Tapi Dia Gak Berguri Kayak Palem Palem Gitu Ya Cukup Cukup Tau Nanti Kalau Kurang Jelas Gugling Sendiri Nah Ini Gambar Wilayah Biota Air Laut Biota Air Laut Terdiri Atas Tiga Jenis Zona Yaitu Bentik Avotik Dan Votik Bentik Itu Yang Ini Apotik Dan Votik Votik Itu Bisa Votik Itu Yang Dekat Dengan Permukaan Apotik Itu Bawah Lagi Kalau Bentik Itu Yang Dekat Dengan Lempeng Atau Apa Nyebutnya Pokoknya Ini Lereng Benua Leang Mepet Sini Nah Itu Wah Sudah Masuk Dunia Fauna Ini Tadi Berarti Terakhir Tentang Dunia Flora Masuk